Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat bonsai dimanapun anda berada berjumpa lagi di channel mas bro Oke kali ini kita akan mengoprak aprek atau memprogram bahan bonsai beringin dolar korea ini beringin korea ya jadi dolar tapi yang lancip jadi ini beringin korea dimana beringin ini bahan bonsai ini sudah pernah saya program akar pecah batang pada 6 bulan yang lalu dulu subur dan ini ada cabang disini ini kering saya potong jadinya tinggal dua dulu ada tiga dulunya subur dan ternyata mungkin karena ini medianya kurang bagus sehingga setelah pecah batang malah pertumbuhannya jadi macet dan disini kita akan membongkar menata ulang untuk perakarannya kemudian sekaligus mengganti media dan harapan pertumbuhannya jadi semakin bagus sebelum lanjut teman-teman dapat melihat video proses pecah batang pada 6 bulan yang lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lanjut kita akan membongkar dulu untuk bahan bonsai ini oke kita rendam dulu dengan air karena ini cuacanya cukup panas jadi biar nggak stress kita rendam dulu biar lebih kebur tanahnya oke jadi ini udah memadat dan ini ada perakaran ini perakaran bunga bunga apa tadi itu ada bunganya jadi ini akarnya bercampur dengan tanaman hias ini sehingga mungkin nutrisinya terserap oleh tanaman lain jadi pada bahan bonsai nya jadi kurang bertumbuh kita rendam untuk mengurai perakarannya biar medan nya lepas oke setelah kita bersihkan ternyata memang perakarannya memang belum begitu berarti karena hanya di sebelah sebelah beberapa bagian saja dan ini ada perakar serabut tetap masih kecil dan yang satunya lagi ini ya juga masih serabut mungkin karena medan nya tidak bagus kurang bagus jadi perakarannya belum begitu maksimal dan kita akan coba ganti apa ganti media yang baru dengan sedikit dengan sedikit menambahkan pupuk kandang yang sudah lapuk untuk memperbaiki dari pertumbuhan pertumbuhan bantuan saya oke masih di buat yang sama kita hanya mengganti media kemudian kita akan langsung menetap perakarannya disini langsung dengan tujuan akarnya biar lebih muter atau keliling kemudian 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 kita akan memakai tanah sekam dan ada ini campuran pupuk kandang tujuan tujuan dari penataan akar ini biar akarnya lebih teratur dan merata keliling ya meskipun pada bahan bonsai ini yang sebelah ini masih belum ada akarnya mudah-mudahan dan setelah penggantian media ini akarnya jadi lebih baik dan kita akan update terus berkembangannya nanti tanah dipadatan tidak masalah ya karena ini kita memakai sekam meskipun padat tetap dalamnya tetap poros atau berenggah selesai oke selesai sudah untuk proses pengolahan bahan bonsai beringin korea ini mudah-mudahan hasilnya bagus kita akan update beberapa bulan ke depan terima kasih dan jangan lupa subscribe selamat menikmati